Pemirsa, Anda menyaksikan Healthline News Harian Rakyat Social edisi 10 April 2023. Bersama saya, Nita Wahyuni. Inilah informasi selengkapnya. Kabar utama, Jokowi ubah peta koalisi. Pembentukan koalisi baru digagas untuk menghadapi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ide koalisi ini untuk menggabungkan dua koalisi yang sebelumnya sudah terbentuk. Meskipun hingga kini belum ada bakal calon Presiden yang diusung, namun beberapa partai tetap optimis dan siap menjadi promotor koalisi yang dikomandai oleh Presiden Jokowi tersebut. Kabar selanjutnya datang dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sang menantu, Muhammad Rapsel Ali, sekaligus sebagai salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan yang kini duduk sebagai anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia, menghembuskan nafas terakhirnya kemarin 9 April 2023. Beliau dikenal sebagai sosok yang tenang, sangat peduli dan suka bercanda. Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di Makassar hari ini dan pemakaman sang menantu akan disemayamkan di Taman Makan Pahlawan Panaikan Makassar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kabar terakhir, jangan peralat agama untuk tujuan politik. Pakar politik Universitas Islam Negeri Al-Laudin Makassar, Firdaus Muhammad dalam podcast Harian Rakyat Sulsel Pekan lalu menyatakan sejumlah tokoh yang siap untuk bersain dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan sudah menunjukkan diri ke publik. Beberapa tokoh tak ingin tinggal diam untuk memanfaatkan momen Ramadhan kali ini. Firdaus Muhammad berharap agar politik dikembalikan sebagaimana fungsinya, yaitu untuk kebaikan dan jangan memperalat agama untuk tujuan politik. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca di media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.